Oke, baik kita ada di halaman 88 nomor 1. Ayo eksplorasi. Nomor 1 ada 2 gambar. Yang A, gambar 3 per 4 lingkaran. Karena 1 per 4nya kosong, maka sisanya tinggal 3 per 4 lingkaran. Jari-jarinya 14 cm. Yang B, justru kebalikannya. Kalau tadi kurang 1 per 4, ini kurangnya 3 per 4. Maka tinggal sisanya 1 per 4 lingkaran. Jari-jarinya 10 cm. Baik, seperti yang kita ketahui bersama. Untuk mencari luas lingkaran, itu ada 2 jenis. Yang pertama memakai jari-jari, yang kedua memakai dia meter. Karena di sini jari-jari, kita pakai jari-jari saja. Nah, kalau pakai jari-jari pun juga ada 2 jenis. Jenis apa? Jenis P-nya. P bisa 22 per 7 atau 3,14. Tergantung unsur jari-jarinya. Kalau kita mencari luas lingkaran atau mencari keliling lingkaran, untuk menentukan P-nya, coba lihat jari-jarinya atau diameter, misalkan nanti diketahui diameter, ada hubungannya enggak dengan 7? Atau bisa enggak dibagi 7? Atau kelipatan 7 atau bukan? Nah, gitu ya. Tapi kebalikannya, misalkan keliling dan luas lingkaran diketahui, tapi yang ditanyakan atau yang dicari adalah jari-jari ataupun diameter. Maka, luas atau keliling lingkaran tersebut ada hubungannya dengan 22 atau tidak? Atau bisa dibagi 22 atau tidak? Kelipatan 22 atau tidak? Kalau iya, berarti memakai P-nya 22 per 7. Paham ya? Kalau mencari luas atau keliling, bisa dibagi 7 atau tidak? Kelipatan 7 atau tidak? Tapi kalau kebalikannya, kalau mencari jari-jari atau diameter, bisa dibagi 22 atau tidak? Ada hubungannya dengan kelipatan 22 atau tidak? Gitu ya. Kalau tidak ada hubungannya, maka memakai P sebesar 3,14. Oke, sekarang kita mencari luas. Berarti jari-jari-jari-jari atau diameternya kelipatan 7 atau bukan? Yang A. Atau bisa memakai 7 atau tidak? Iya. Nah, berarti sudah bisa dipastikan kita memakai P 22 per 7. Coba yang B. Kira-kira kita pakai P 22 per 7 atau 3,14? 3,14. 3,14. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan 22 ataupun 7. Kalau untuk itu 7 saja ya, jangan 22, yang 7-nya saja. Kecuali soalnya kebalikannya, kalau mencari jari-jari ataupun mencari diameter. Karena 10 bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Tidak bisa, habis dibagi itu 7. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? I dikali R kuadrat. Karena ini 3 per 4, kita tambahin lagi. Di depannya boleh, di belakangnya boleh. Bebas ya. Tidak ada ketentuan baku. Mau di tengah-tengah juga boleh menentukan 3 per 4-nya. Kalau Ustadz inginnya 3 per 4-nya di depan deh. Biar lebih mudah dipahami. Karena ini hanya 3 per 4 lingkaran. Karan. Jadi paham ya, kenapa ada 3 per 4 di depannya. Tambahan 3 per 4. Karena memang kita hanya mencari luas 3 per 4 lingkaran. Bukan lingkaran utuh. Kalau lingkaran utuh, 3 per 4-nya nggak dipakai. Paham ya? Kalau setengah lingkaran berarti diganti. 3 per 4 diganti 1 per 2. Dan seterusnya. Udah. Masukkan rumusnya. Sama dengan 3 per 4. Tulis lagi. P-nya berapa tadi kita sudah tentukan? 7. 22 per 7. Dikali R kuadrat itu artinya R dikali R ya. R pangkat 2. Jangan 2 dikali R. Nanti hasilnya akan berbeda. Memang ada angka yang sama. Seperti angka 2. Angka 2 itu 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 hasilnya sama. Tapi angka yang lain belum tentu. Contohnya 3. 3 dikali 3 dengan 3 dikali 2 sama hasilnya. Nah maka hati-hati ya. R kuadrat ini maksudnya R dikali R. R-nya berapa? 14 cm. 14 cm-nya boleh disimpan dulu. Nanti kita keluarkan lagi ketika dihasil. Sekarang kita simpan dulu aja. Nggak apa-apa. Sudah. 14 x 14. Paham ya? Nah sekarang yang B. Yang B seperempat lingkaran tulis 1 per 4 dikali P dikali R kuadrat. Sama dengan. Tulis lagi 1 per 4. Kita ubah satu-satu biar enggak terlalu bingung. P-nya berapa tadi kita sudah tentukan? Berapa? 3. 3. 14. Dikali R-nya berapa? 10. Dikali 1. 10. Sudah. Kalau sudah seperti ini tinggal kalian lanjutkan. Bisa melanjutkannya? Bisa ya? Nah ini untuk nomor 1. Jadi memang di bagian ini kita mencari luas lingkaran tidak utuh. Atau luas lingkaran tidak seutuhnya. Paham ya? Di bagian ini. Sudah. Ini sudah ada. Kalian tinggal lanjutkan. Bisa melanjutkannya? Coba. Kita coba satu-satu ya. 14 sama 7. Sama-sama kita bagi 7 ya. 7 dibagi 7 berapa? 1. 1. 14 bagi 7? 2. 2. Apa lagi yang bisa disederhanakan? 4 sama 2. Ya. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 2. 4 dibagi 2 tinggal? 2. 2 dibagi 2 tinggal? 1. Habis ya? Ini 1. Ini 1. Oke. 2 sama 22 bisa disederhanakan enggak? Bisa. Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Bisa. Bagi 2 ya. 2 dibagi 2? 1. 22 bagi 2? 11. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Habis ya. Yang di bawah pembaginya tinggal angka 1-1 semua. Kalau tinggal angka 1-1 semua berarti enggak usah dipendulikan. Fokusnya ke angka yang atas. 3 dikali 11 dikali 1 dikali 14. Itulah hasilnya. Coba. Bisa? Menghitung ya? Coba. Dihitung. Ayo hitung. Tinggal sisanya 3 dikali 11. Berapa 3 dikali 11? Mudah tuh. 33. 33. Dikali 1? 33. Dikali 14? Nah itu hasilnya. Ayo. Nah ini udah. Udah enak banget nih. Ustadz bantu sampai sini ya. Insya Allah mudah. Tinggal 33 dikali 14. Bagi yang baru bergabung nanti. Kenapa ini coret-coret nanti kalian lihat lagi ya rekamannya. Ini insya Allah kita rekam. Insya Allah nanti Ustadz upload juga. Insya Allah. Siapa yang sudah dapat jawabannya? 462. Berapa? 462. 462. Oke. 462 apa? Nah satuan jangan lupa. 462. Sentimeter. Sentimeter saja? Iya. Kok iya? Iya. Kalau luas berarti Satuannya ada Pangkat duanya. Atau kuadra. Ingat kalau luas. Kalau keliling tidak ada. Paham ya? Nanti kalau volume pangkat tiga. Oke sekarang kita yang B. 1 per 4 Dikali 3,14 Dikali 10 Dikali 10 Ini lebih ringkas lagi insya Allah lebih mudah. Coba lihat. Di 3,14 Ada berapa angka di belakang koma? 2 2 Angka di belakang koma Bisa diselamatkan Kalau setiap dikali 10 10 Kalau ada 2 angka Berarti bisa diselamatkan Kalau dikali serah 10 kali serah 10 sudah 100 nih Berarti kita tinggal coret Tinggal coret Maka komanya hilang Hasilnya menjadi 1 per 4 Dikali 300 3,14 Dikali 1 Dikali 1 Dikali 1 Berapa hasilnya? Ini lebih mudah lagi Hitung dulu dikalkulator Eh jangan pakai kalkulator dong Pakai warna-warna Ayo Biasakan latihan Ini berarti 1 dikali 3,14 Dibagi M 4 Bagaimana hasilnya? Atau 3,14 Dibagi 4 Nah ini berapa hasilnya? Mudah nih Ayo Cepat cepat Coba ngitungnya 78 78 78 78 Yakin Yakin Serius 78 Enggak deh kayaknya Karena 8 Karena 8 x 4 Itu 32 Belakangnya 2 Enggak mungkin Ini belakangnya 4 Ya 314 Dibagi 4 Berapa? 31 Bagi 4 Dapat 7 78 78 78 34 34 34 Bagi 4 Dapat berapa? 78 Ada komanya Betul ya Dapat 7 x 8 4 x 8 32 Sisa 2 20 x 4 5 78 8,5 Satuannya apa? Sentimeter Kuadrat Kuadrat Atau persegi Paham sampai sini? Insya Allah Insya Allah ya Nah ini untuk nomor 1 Untuk nomor 2 Sampai nomor 4 Kalian tuntaskan sendiri Ya Tuntaskan sendiri Ya Kalau ustadz yang menuntaskan Nanti ustadznya makin pintar Kaliannya Tidak terupgrade Kan ustadz inginnya kalian terupgrade ya Tambah pintar Ya ustadz cukup nomor 1 nih Membimbing kalian Kenapa gak semua nih? Ya nanti seperti itu Ustadznya makin pintar Kaliannya gak Mau? Begitu? Gak Gak Nah oke Kalau sudah Nanti ini bisa dikerjakan di rumah ya Bisa dikerjakan di rumah Kita akan bahas lanjut ke halaman 89 Ya 89 Ini ustadz hapus aja ya Karena nanti kalian bisa lihat lagi videonya Ya Kita lihat lagi Bagi yang tertinggal Atau yang baru bergabung Ini kita clear all dulu Udah di upload ustadz? Belum kan Ini lagi proses rekaman Nanti setelah proses rekaman Baru di upload Oke coba dilihat di halaman 89 Nah ini gambarnya unik-unik nih ya Gambarnya unik-unik Coba perhatikan Soal nomor satu Nomor satu Ya Perhatikan gambar di bawah ini Kemudian hitung Lalu Nih coba lihat Ini gambarnya unik ya Ada lingkaran Setengah lingkaran Anggap aja lurus ya Kalau gambarnya belak-belak Anggap aja lurus gitu ya Oke Terus ada lagi di Bagian luarnya Bisa sampe di belak di luarnya Ya Ya Anggap aja Garisnya mulus ya Baik Nah ini ada gambar Sebenarnya setengah lingkaran Tapi ada ketentuan begini Disini ada 16 cm Nah Ya disini ada 10 cm Disini ada 10 cm Ya ini kita arsir sedikit Biar Membedakan antara lingkaran luar Dengan lingkaran dalam Ya kita arsir Sip Nah sekarang pertanyaannya Hitunglah luas daerah Yang di arsir Nah yang di arsir itu Rupanya yang di bagian luar ya Karena kalau kita lihat di Kotak yang kedua Gambar kedua Ataupun gambar ketiga Itu yang di arsir Yang warnanya biru Biru apa tuh Biru tua ya Birunya lebih gelap ya Birunya lebih gelap Nah yang ditanyakan Berapa luas lingkaran Di luar ini nih Bukan luas yang di dalam Tapi untuk mencari Yang di luar Maka yang di dalam Juga harus diikutkan Nah Oke Ustadz akan mencontohkan Yang soal ini Sekarang perhatikan Ini gambar Berapa lingkaran Lingkaran penuh Atau setengah Atau seperempat Atau bagaimana Setengah Setengah ya Secara tampak Setengah Tapi ingat Nanti akan dikurangi Oleh lingkaran yang tengah ini Karena kita cari Hanya yang di bagian luar ini saja Paham ya Baik Ini berarti setengah lingkaran Ini dasarnya gini dulu Ini setengah lingkaran Jadi jangan sampai nanti Memakai rumus Lingkaran seutuhnya Tetapi harus dengan Hanta setengah di depannya Baik berikutnya 16 disini maksudnya apa Ada yang tau gak Enggak 16 itu maksudnya Dari titik ini Sampai titik ini Yang Setengah lingkaran Bagian dalam Maksudnya apa berarti Kalau dari titik ini Ini titik pusat nih Ini titik pusat Nah ini titik tepi Dari titik tepi Ke titik pusat Ke Seberang lagi Ke titik tepi berikutnya Berarti apa ini namanya Yang 16 Halo Apa namanya Unsur lingkaran apa namanya Dari titik tepi lingkaran Menuju titik pusat lingkaran Ke titik tepi lagi Namanya apa Jari-jari Diameter 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 lingkaran Di dalam 16 cm Kita tulis ya Diameter Lingkaran dalam Kita singkat Jadi LD LD Nanti kalau lingkaran luar LL Sama dengan 16 cm Paham sampai sini Insya Allah Oke berikutnya Berarti kalau Dari titik sini Lihat perhatikan Titik sini Sampai titik pusat Sampai lagi titik sini Namanya apa Dari titik ini Lihat nih ya Lihat kursornya Terus kemudian ke titik pusat Terus nyebrang lagi Diameter Diameter apa Diameter Lingkaran lu Luar Berapa diameter Lingkaran luar 10 Ditambah 16 Ditambah 10 Berapa 36 36 cm Nah Ini cara membaca Gambar harus Teliti ya Harus paham Oke Yang ditanyakan Adalah Luas yang bagian Luar Ya Dan ingat Yang bagian Dalamnya Ini tidak Dihitung Berarti nanti Luas bagian Luar Dikurangi Luas bagian Dalam Itulah hasilnya Paham Ya Jadi nanti Hasil akhirnya adalah Luas Ya Setengah Lingkaran Luar Dikurangi Luas Setengah Lingkaran Dan Lingkaran Dalam Cara kita untuk mencari ini Ya Baik Berikutnya kita ke rumus Nah sekarang Apa yang harus kita cari dulu Luas lingkaran mana dulu yang kita harus cari Halo Halo Luas lingkaran mana dulu yang harus kita cari Dalam dulu atau luar dulu Dalam Dalam Sebenarnya bebas ya Sebenarnya bebas Karena nanti dua-duanya harus kita cari Luas lingkaran luarnya harus kita cari Luas lingkaran dalamnya juga harus kita cari Oke Kita mau cari apa dulu Luar dulu boleh misalkan Atau kalian mau dalam dulu Dalam dulu Oke Oke ya Sekarang kita cari ya Luas setengah Lingkaran Dalam Apa rumusnya? Kalau luas setengah lingkaran Setengah Dikali Dikali Pi Pi Bagus Dikali Kuadrat Ingat ini dia pakai apa Jari-jari atau diameter Oh iya Diameter Oh diameter Rumusnya apa? Masih ingat gak? Jadi kita pakai diameter ya Diameter Dikali diameter Diameter Rumus luas Memakai diameter Pakai apa? Pakai seper Seper empat Ya di depannya Kali satu per empat Dikali Dikali D Dikali D Kuadrat Ingat ya Ini lingkaran dalam Beratnya kecil Oke kita masukkan Angkanya Satu per dua Dikali Satu per empat Per empat Dikali Apinya berapa nih Kira-kira 22 per tujuh Atau 3,14 Lihat Lihat diameternya 16 16 Ada hubungannya dengan angka tujuh gak? Atau habis dibagi tujuh Bisa gak? Gak bisa Berarti kita pakai yang? 3,14 Diameternya berapa? Diameter yang kecil Kuadrat Kuadrat Diameternya kecil berapa? Dikali 6 Sekarang kita kasih garis pembatas Sekarang kita cari yang luas Setengah Lingkaran luar LL Sama dengan Sama rumusnya Setengah Dikali Satu per empat Dikali P Dikali B Kuadrat Tulis lagi Satu per dua Kita ubah satu-satu Biar kalian gak bingung Dikali Satu per empat Dikali P nya pakai berapa yang ini? Yang luar Kalau diameternya 36 Dan 3,14 Setup pakai 3,14 3,14 Ya Betul Dikali Diameternya berapa yang luar tadi? 36 cm Dikali 36 cm Dikali 36 Oke Sudah sampai sini bisa kalian mengerjakannya? Bisa ya Contohnya apa? Diperkecil ya Contohnya Ini 16 sama 4 Sama-sama bisa dibagi berapa? 16 dan 4 4 Dibagi 4 4 dibagi 4 Tinggal sisa 1 16 dibagi 4 Sisa 4 Berikutnya 2 dan 4 Sama-sama bisa dibagi berapa? 2 2 dibagi 2 Sisa 1 4 dibagi 2 Sisa 2 2 Habis yang dibawahnya kan Tinggal angka 1 Sekarang fokus ke angka atas 1 dikali 1 Dikali 3,14 Dikali 2 Dikali 16 Dapatlah Luas setengah lingkaran dalam Nah sekarang Kita Keluas setengah lingkaran luar Kayak tadi juga caranya 36 sama 4 Bisa dibagi berapa keduanya? 36 dan 4 9 Dibagi? 9 Kok dibagi 9? 8 8 8 Dibagi 4 36 bagi 4 berapa? 9 Itu jawabannya ya Jadi bukan dibagi 9 ya Sama-sama dibagi 4 Dicoret Ini sisanya 9 Ini dicoret Sisanya 1 Sekarang 2 sama 36 Sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2 2 dibagi 2 Jadi 1 36 dibagi 2 8 Udah Ini berarti menjadi 1 dikali 1 Dikali 3,14 Dikali 9 Dikali 18 Ayo sekarang hitung sendiri Ya Berapa hasilnya? Baik itu luas lingkaran dalam Maupun luas lingkaran luar Ya Mulai dihitung Mandiri Jangan pakai kalkulator ya Gunakan kemampuan menghitung kalian Secara manual terlebih dahulu Ya terbiasa Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, dipercepat menghitungnya. 3,14 dikali 2 dikali 16. Berapa hasilnya? Sampai sudah? Sudah? Ayo, berapa hasilnya? Arsy? Sudah belum? Berapa hasilnya? Ayo, dipercepat. Hasilnya? Ayo, ayo, ayo. Come on. Sudah dapet belum? Sudah belum? Yang lingkaran dalam dulu, ayo. Berapa hasilnya? Halo, waktu terus berjalan. Cepat. Berapa, Fatih? Kok belum? Mudah loh ini. Bisa gak menghitung pakai koma? Hah? 3. Nah, ini kalian harus punya keterampilan menghitung nih dengan koma-koma. Perhatikan, perhatikan di layar. Ayo, jangan ada yang ngelamun. Perhatikan, 3,14 dikali 2 dikali 16. Nah, begini kan sisanya yang lingkaran dalam. Nah, untuk menghitung perkalian seperti ini, hilangkan dahulu komanya. Agar memudahkan kalian. 3,14 dikali 2 dikali 16. Atau 2 dikali 16 berapa? 2 dikali 16. Berapa 2 dikali 16? 32. 32. Berarti menjadi 3,14 dikali 32. Sekarang susun ke bawah seperti biasa. 3,14. Komanya dianggap tidak ada dulu. Tapi ingat, ada koma di situ. Tapi dianggap tidak ada dahulu. Dikali 32. Seperti perkalian biasa. 4 dikali 2 berapa? 8. 1 x 2, 2. 3 x 2, 6. 4 x 3, 12. Simpan 1. 1 x 3, 3. Tambah 1 yang lebih simpan. 4. 3 x 3, 9. Kalau sudah di jumlahkan. 8. 2 tambah 2, 4. 6 tambah 4, 0. Satunya pindah ke depan. 10. 10. 10.048 ya Ustaz ya? Bukan 10.000. Ingat, ada 2. Ada koma di depan 2 angka. Sekarang hitung. Dari belakang. 1, 2 angka. Kan karena ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Jadinya 100,48. Paham? Berarti luas lingkaran dalamnya 100,48 cm persegi. Oke, ini saya tepuk lagi. Nah, sekarang coba cari luas setengah lingkaran luarnya pakai cara tadi. Simpan dulu komanya. Bukan dihilangkan ya, disimpan. Tapi nanti dimunculkan lagi setelah dapat hasilnya. Ayo. 3,14 dikali 9 dikali 18. Pakai cara seperti tadi aja. 9 x 18 dulu. Berapa? Kalau sudah baru dikali 3,14. Pertama. 18 dikali 9. Berapa? 18 dikali 9. Berapa 18 x 9? 162. 2,17. Ya, 162. Nanti 3,14 dikali 162. Sama seperti tadi caranya. Hilangkan dulu komanya. Tapi nanti dimunculkan setelah dapat hasilnya. Berarti 3,14 dikali berapa tadi Arshi? Hasil 9 x 18? 162. 162. Seperti tadi. Kali. Seperti biasa. 4 x 2, 8. 1 x 2, 2. 3 x 2, 6. 4 x 6, 4. 24. Duanya disimpan. 1 x 6, 6. Tambah 2 yang tadi disimpan jadi 8. 3 x 6, 18. 4 x 1, 4. 1 x 1, 1. 3 x 1, 3. Ditambah. Gampang ya. 8, turun. 2 x 4, jadi 6. 6 x 4, 10 x 8, 18. Satunya pindah ke depan. 1 x 8, 9 x 1, 10. 0. Satunya pindah ke depan. 354 jawabannya. Jadinya 500. Jadinya 508, 608. Kenapa ada komanya? Karena tadi yang disimpan. Komanya di depan 2 angka. Hitung dari belakang. 1, 2, kasih koma. Berarti hasilnya tadi berapa? 508. 0,68. 0,68 cm apa? Persegi. Persegi. Oke. Kalau sudah dapat setengah luas lingkaran dalam dan sudah dapat setengah luas lingkaran luar. Tinggal diapakan setelah itu? Di? Dikurang. Dikurang. Apa yang dikurang? Luas setengah. Ini rumusnya nih. Ini sudah tulis di awal. Luas setengah lingkaran luar dikurangi luas setengah lingkaran dalam. Sudah dikurang seperti biasa 508,68. Dikurang 101,48. Ingat ya harus sejajar ya. Persepuluh dengan persepuluh. Persatuan dengan persatu. Perseratus dengan perseratus. Satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan. Ratusan dengan ratusan. Ini harus sejajar. Oke. Delapan dikurang delapan? Nol. Enam dikurang empat? Nol. Wah. Jangan lupa komanya dikasih lagi. Delapan dikurang nol? Delapan. Nol dikurang nol? Nol. Lima kurang satu? Nol. Maka hasilnya? Nol. Empat ratus delapan. Sampai puluhan dua puluh. Nol. 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 Di seper seratus ini bisa dihilangkan saja. Tidak ditulis juga ada masalah. Sentimeter apa? Persegi. 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 Inilah hasilnya. Jadi luas setengah lingkaran yang luar hasilnya empat ratus delapan di koma dua sentimeter persegi. Paham sampai sini? Paham. Nanti kalau yang telat-telat bergabung bisa ditonton lagi videonya. Insya Allah ya. Nah nanti gambar berikutnya maupun soal nomor dua dan tiga tolong dikerjakan secara mandiri. Paham ya? Baik. Kita stop recording.